Ular, ular, ular Jadi fosil itu kan ya? Kepala ular, iya, geletak, geletak Itu di atas itu loh, di atas dam Berarti warga hari ini tadi Menyegat orang-orang biar tidak lewat sini gitu, tak? Iya, tadi banyak orang berpondong-pondong melihat ular itu Sekarang sudah sore pulang semua Biasanya di sini banyak orang yang mandi di sini Iya, tak Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, damai selalu, Nusantara ku tercinta Ya, di kesempatan sore hari ini ya teman-teman Seperti biasa, kita tadi tidak sengaja kita jalan-jalan ke sebuah galian ya Bekas galian C Yaitu di gali atau dikeruk pasir dan batunya Ternyata menurut warga sekitar Tadi kita sempat mampir di warung Mbak Sarah tadi mengatakan ada sosok ular besar Yang biasanya melewati jalan ini ya Ketika orang-orang bekerja itu tiba-tiba lewat sini ya Ada sosok ular besar yang berwarna putih Ada yang bilang itu ular, ada yang bilang itu bajul atau buaya putih Tapi kita tadi sempat tengok-tengok ya Menunggu di sini sampai beberapa jam Tapi tidak ada ya penampangannya ya Entah di mana ataukah itu hanya isapan jempol belaka Jadi tetap ikuti pejalan kita kali ini Kita akan ungkap dengan tim pencari fakta kita kali ini Mengungkap misteri-misteri yang ada di daerah Ardilangu Come on Ardilangu Kita jalan ke sana Oke kita blusuk ke sana Itu adalah sungai besar Tapi tempatnya rimun sekali loh kan Iya ini bahaya ya Yang saya khawatirkan itu ada Bukan ular besar malah ular pedil yang berbisa Ini ladang jagung ya memang rawan ya Untungnya kita tadi safety ya Ini sudah bawa sepatu boot semuanya Nah ini pakai sepatu semuanya loh Oke Nanti kita akan review berita-berita terbaru Ataupun Nah ini rombok-rombok ini nih katanya di dekat ini ada sungai besar coba kita cari sungai ini tempatlah dan jagung sudah dipanen dan sudah dipakar Oh jadi sudah anu ya sudah nggak tianu ini ya nggak dipakai lagi nih itu ya itu sungainya teman-teman ya menurut ceritanya Mbak tadi memang ular yang sempat lewat lewat di jalan ya hilangnya di sini hilangnya ini soalnya kan gedung ini sungai ini Oh musik judulnya sungai berantas ya ini mungkin sungai berantas yang menenggalkan kota waktu itu Oh ini ya tempatnya tidak terjangkau hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati ada gua teman-teman ya Iya itu cerok-cerokan itu bau-bau kayak ular yang kemis gitu kita cari jalan aja kita jalan kita cari jalan lain mungkin kita bisa melihat lebih jelas ya ini banyak pohon-pohon bambu ini juga bahaya ini kita mau ular ini kalau masih lagi nggak bisa atas juga bayang kita cari cari jalan aja jalan lain Oke oke kita cari 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 jalan lain oke ada kayaknya ada kesit ya ada mesir kan oke seperti ini teman-teman ya kita akan mendapat informasi seperti itu kita nggak ano ya nggak puas kalau kita nggak menyaksikan sendiri sampai ketemu ya mister itu ataukah hanya sekedar dongeng ya kita harus bedah maka fenomena langka atau eh keajaiban-keajaiban Eh tires nanti kan golek dan singa kan bisa deh ini bisa sini Oh ya ya kok ngomong ditalahkan masak-masak enggak apa-apa ini depan aja kan katanya selesai kalau yang depan sampai itu nanti iya jojoh eh oboh kelihatan itu kepalanya itu mana sih mana iya 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 tapi itu itu masih hidup a** tapi bekirah pohon ya juga ber��ar ini iya amb kita gym aja teman-teman ya di sini jangan jangan kelihatan nanti lari eh tolak-tolak sangat besar sekali ya temen-temen ya itu dikira itu batang kayu batang kayu ya itu ternyata ular sangat besar itu di dam apa itu namanya di matmaning jangan-jangan ditulah roti itu ya eh berarti ini mungkin berarti sudah jelas berarti ya asli gede kan kalau ular kecil ketahuan orang lari iya kameranya ini kancangnya ini kameranya ini kameranya ini nah tapi kancangnya ini lihat temen-temen eh ojongnya itu ojongnya itu ojongnya itu rek sangat besar sekali itu temen-temen ya mirip sekali dengan ular ya bisa bukan lebih lagi kan iya itu fosil kan ya seperti itu temen-temen kawadir rek asli gede kan ngelakut kayak gitu ya jadi gak bisa itu ya apa ya rek hihihi kita tadi kalau menurut saya ular goib itu cepat larinya cepat Iya itu bisa gobek kan ya ambil sini itu bendungan besar teman-teman yang atas itu ya itu bendungan besar ketika ada banjir bandang itu mengarah ke situ anunya airnya yang menampung itu memang dia penunggu bendungan ini kalau air mengalir besar mengarah ke ladang penduduk dia yang banyak warga yang melihat itu ya teman-teman ya Nah itu teman-teman ya banyak warga yang sedang melihatnya kita tanya ya tapi nggak semua orang kelihatan ya kita tanya aja tahu-tahu kita tanyakan kita tanya ya ini warga ini berbondong-bondong ini yang apa yang tanya apa yang tanya ular itu paling rampaan itu 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 selama ini dikira ular ternyata kayu kering lihat-lihat itu 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 bukan ular 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 jadi fosil itu kepala ular iya geletak-geletak itu di atas itu loh di atas dam berarti warga hari tadi ngegat orang-orang biar tidak lewat sini gitu tak iya ini tadi banyak orang berbondong-bondong melihat ular itu sekarang sudah sore pulang semua biasanya disini banyak orang yang mandi di sini iya oh tembusannya gini nggak pernah mandi disitu tak aku sama ular mandinya di sini memang ular apa kayu kelihatannya sih kayu mirip ular itu iya iya ular kering seperti ular naga raksasa iya iya ternyata coba coba di zoom coba di zoom aja teman-teman ya kelihatannya bergerak coba iya biasanya bergerak biasanya padanya itu kan ke jawa masuk ke dalam sungai dan kepalanya itu ditaruh di atas tapi memang sering menakuti warga ini katanya kalau orang lewat itu kaget kalau malam itu biasanya anu memang tidak kelihatan karena gelap kelihatan merah-merah muncul iya betul terima kasih kan ya ya sama-sama seperti itu teman-teman ya oke mohon maaf teman-teman ya ternyata kita sudah menemukan warga sekitar yang tahu kronologinya Oke kita tahu Assalamualaikum warahmatullah abaravati